Pemirsa Jemaah Haji Kota Bogor yang protes kepada petugas akibat minimnya luas tenda di lorong Maktab Mina beberapa hari lalu viral di media sosial. Akibatnya beberapa Jemaah memilih tidur di luar tenda. Sementara kemenda Kota Bogor menyatakan kejadian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam video yang viral di media sosial memperlihatkan salah satu Jemaah Haji Kota Bogor melancarkan protes kepada petugas haji karena tak terima minimnya luas tenda yang disediakan di lorong Maktab Mina beberapa hari lalu. Akibat kondisi ini beberapa Jemaah memilih tidur di luar tenda karena tidak sebanding dengan jumlah Jemaah yang ada. Akhirnya mediasi dilakukan dengan petugas. Menanggapi hal itu, Kementerian Agama Kota Bogor mengaku ada sejumlah faktor yang membuat kejadian tersebut terjadi. Keterbatasan area yang disediakan pemerintah Arab Saudi di Mina dan peningkatan jumlah Jemaah asal Indonesia. Terima kasih dan terima kasih bisa terselesaikan dengan catatan ini merupakan pembelajaran untuk perbaikan di kemudian hari. Jangan sampai Jemaah Haji yang sudah berkaitan dengan masyarakat macam terperbaikan dengan fasilitas yang menurut saya ini agak kurang. Space dari tempat Jemaah yang ada di tenda Mina itu sebetulnya sudah cukup untuk kapasitas Jemaah. Namun memang sesuai dengan standar yang diberikan oleh pemerintah Saudi itu sangat terbatas. Artinya Jemaah itu hanya disiapkan hanya untuk ya sekujur badannya sajalah gitu. Pihak Kemenang juga meminta para Jemaah Haji untuk dapat menyesuaikan posisi tempat istirahat agar tidak merugikan tempat untuk Jemaah lain. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firman Syah, Ainews melaporkan.